Abizar ingin memboyong ibunya ke Malaysia setelah berniat pindah di luar negeri. Nama Abizar kembali diperbincangkan oleh publik. Putra dari almarhum Ustadz Jeffrey Albu Cori itu berikan statement yang mengejutkan. Ia sempat ungkapkan keinginannya untuk pindah dari Indonesia saat lakukan sesi wawancara bersama rekan wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Hal tersebut dipicu karena Abizar merasa terus dibanding-bandingkan dengan almarhum ayahnya yang merupakan pendakwah kondang. Hingga membuatnya tak merasa nyaman untuk tetap tinggal di Indonesia. Orang-orang nggak bakal ada yang suka karena mereka punya ekspektasi yang lebih terhadap gue, karena mereka pengen gue seperti bokap, kata Abizar Al-Ghifari. Dan kenapa gue bilang pengen tinggal di luar negeri, karena di Indonesia itu nggak sehat gitu, tegas Abizar. Abizar kemudian tegaskan ingin pindah ke luar negeri sembari memboyong ibunya, Umi Pipik. Contoh permasalahan politik aja belum sehat, apalagi politik yang bersentuhan dengan agama. Gue nggak suka, menurut gue ya udah. Berbeda pandangan politik nggak apa-apa. Tatswai gue bilang kenyokap cabut aja ke Malaysia. Malaysia deh, bisa lebih tenang hidupnya di sana, ucap Abizar. Namun di sisi lain, Umi Pipik seolah menganggap hal tersebut adalah candaan. Celotehan putranya hanya sekedar omong kosong. Argumen yang diberikan Abizar hanya dianggap untuk mememberikan asupan konten dari putra keduanya. Umi Pipik bahkan tak berniat untuk pergi hingga menetap di luar negeri. Kini celotehan Abizar tersebut berhasil membuat namanya semakin melambung setelah jadi perbincangan hangat warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!